Intro Selamat pagi anak-anak Pagi ibu Nah sebelum pelajaran dimulai Ibu mau tanya nih tentang cita-cita Ibu mau tanya dari Daryl Cita-cita kamu apa Daryl? Saya mau jadi filop Biar bisa keliling umumnya bu Wah hebat itu berguna buat orang banyak ya Kalau Aldi Saya ingin jadi polisi bu Biar bisa menangkap orang-orang jahat Wah itu juga cita-cita yang bagus Sekarang Yosef Saya mau jadi dokter bu Agar bisa menyembuhkan orang sakit Apa kamu tentang obat? Lagian kamu punya duit untuk sekolah dokter Kalau mimpi jangan ketinggian ya kamu Aku dijemput Aku dulu aneh api ya Bapak pulang bu Sudah pulang pak Mau duit kah pak? Aduh si ibu Berduit aja Bujut Tuhan bu Bapak udah dapat satu penumpang nih Hari ini cuma satu penumpang pak Yosef belum bayaran sekolah Beras udah gak ada Masa cuma satu penumpang? Ya bu Abis lebaran kayak gini sepi Orang-orang Masih wadah sepi Ya nanti kan Bapak keluar lagi Jadi nanti saya dapat sebanyak kan ibu Bapak lapar Mau makan dulu Yaudah makan pak Ini nasi cuma segini ya ibu Iya Kan tadi udah bilang Ya begitu aneh masih ada ikan asin Ya nanti buat Yosef aja Nanti dia lapar Gak jadi makannya Bapak udah kenyang Masih kenyang bu Ngomong-ngomong Yosef Mana bu Belum pulang Loh nak Saya pulang Hei nak Aduh udah pulang kamu nak Aduh Aduh Kamu peser apa ya nak ya Gimana hari ini Kamu di sekolah nak Tadi pagi Cita-cita Oh cita-cita Kamu cita-cita jadi apa Menjadi dokter Jadi dokter Wah hebat kamu ya Menjadi dokter ya Tapi kenapa kamu mau jadi dokter Biar bisa nyembahin orang sakit Wah mulia sekali ya katanya kamu nak Aduh Yosef Buat makan aja susah Kamu segala punya cita-cita Mau jadi dokter Kuliah ke dokteran itu Itu mahal tau Mau jadi dokter Buat makan aja gak ada Tidak bu Yosef pasti bisa jadi dokter Ya sep Yosef pasti bisa Ya na ya Yosef pasti bisa jadi dokter Nah ya Aduh Ibu jangan ngomong seperti itu Aduh pak Kita berasa aja udah gak punya Segala mikirin kuliah ke dokteran Kuliah ke dokteran itu mahal tau pak Iya bu ngerti Tapi ibu gak boleh ngomong kayak gitu Nanti Yosef bisa sedih dan putus asa Aduh pokoknya gak mau ribet gak mau pusing Pokoknya bapak cari duit aja yang banyak Gak usah mikirin kuliah ke dokteran Ya tapi bu Punya cita-cita yang wajar-wajar aja pak Ya tapi bu Ya jeng Berapa harga tasnya tadi Oh 1 M Aih murah bener Ambilin aku 1 dong Nanti aku transfer deh Ya oke oke Bye 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 Daryl Tadi kamu sama Yosef Emang kamu temenan sama dia Iya aku temenan sama dia Ih kamu tuh susah ya dibilangin Udah dibilangin jangan temenan sama dia Dia tuh sama sama dengan kita Dia tuh orang susah Ngapain sih kamu temenan sama dia Mama ini apa-apa sih Daryl tuh boleh berteman dengan siapapun Termasuk dengan Yosef Yosef pun kan bukan anaknya nakal Betul Daryl Iya pak benar Dia gak nakal Tapi dia itu dari kalangan orang susah Beda dengan kita Ngapain sih kamu gak pantus temenan sama dia Orang gak punya masa depan kayak gitu Ma Baik buruknya seorang anak Itu bukan ditentukan oleh perekonomian keluarga Ingat itu ya ma Pokoknya mama tetap ada pendurian mama Besok besok mama gak mau liat lagi Kamu temenan sama si Yosef itu Titik Daryl Iya pak pak Tidak mau lanjut pulang Iya Mau ikut para kok Iya Kita langsung pulang ya Pir Oh baik pak Yosef Iya Papa mama kamu Kenapa gak jemput Enggak Papa kerja apa Untuk kamu ojek Lalu mama kamu Di rumah Terima kasih ya Udah nganterin saya Oke sama-sama Yosef Terima kasih Pak Daniel Iya Sama-sama Yosef Rumah kamu dimana Itu dekat situ Oh Oke Nanti kasih tau Bapak Bapak supir ya Iya Sama-sama Sep Yosef Nih ada tiket kompetisi dokter kecil Wah Kok bisa Iya Bapak aku mau kamu ikut kompetisi ini Semangat ya sef Sampain salam aku ke bapak kamu juga ya Iya Yang semangat ya Bapak Bapak Immanuel Jesus Christ You'll never let me know My shepherd king You're watching over me Immanuel So I'm mad So I'm mad You have named our stars On the deepest night Aku yakin kok kamu pasti benang Iya Aku juga nak-nakkan nih Semoga ya Iya Selamat sore Para hadirin sekalian Saya percaya masih kalian semua dalam kondisi yang menegangkan Karena kita akan menyaksikan dan mengetahui pemenang lomba dokter kecil tahun 2017 Dia akan mendapatkan semua tiala yang sudah saya pegang Dan juga akan mendapatkan beasiswa di Universitas Indonesia Berarti pada tahun yang ada Siapakah pemenangnya? Saya akan umumkan Dan Pemenang kompetisi dokter kecil tahun 2017 Jatuh kepada Joseph Wijaya Semoga saya meminta Bapak Daftar Duduk Sukandar Untuk wajah ke depan Kemudikan Nyala Amatnya Joseph Wijaya Selamat menikmati